Nah, kalau Anda, kalau suruh milih, milih yang 1,5x-nya apa yang 1,18-nya? Kenapa 1,5x-nya, Mbak Rok, Siti? Alasannya apa kira-kira? Ini udah logika ya, ini ya. Sebenarnya ada sih di sini, cuman secara rogisnya aja. Kenapa berani milih? Risiko kan, salah ya? Ya, pilih yang kecil gitu, 1,18. Jadi, koefisien variasinya pilih yang 1,1, jangan 1,5. 1,5 lebih terlalu besar risikonya dibanding return-nya. Jadi, setiap Anda berinvestasi harus, ya, wajib menghitung ini dulu sebelum diputuskan gitu. Datanya data historis gitu. Data historis beberapa tahun sebetulnya. Oke, nggak apa-apa. Nanti dibaca lagi. Kan masih ada latihan. Eh, dicoba lagi maksudnya. Mbak Arianti, ya, gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Oke. Kita lanjut nomor 4, ya. Nah, nomor 4 sih, lebih mudah ini. Andaikan Anda ditawari 1 juta rupiah yang pasti atau suatu permintaan lempar mata uang di mana Anda mendapatkan 2 juta rupiah jika muncul huruf dan 0 rupiah jika muncul gambar. Berapa nilai harapan dari permainan? Nah, kemudian, cara menjawabnya. Ini jawabannya itu dadut langsung di bawahnya ada, ya. Anda kan tadi ada tawaran, gitu. Pertama, dapat 1 juta pasti. Kedua, dapat 2 juta. Tapi, kayaknya kalau uang, gitu, koin dilempar ke atas, gitu kan, kemungkinannya kan dua mata, dua sisi, ya. Dua sisi. Nah, sisi satunya dapat 2 juta. Sisi satunya dapat 0. Nah, jadi probabilitasnya setengah, gitu, satu perduanya. Sehingga, nah, kalau Anda kira-kira siapa yang berani? Mbak Siti berani 1 juta apa berani 2 juta? Oh, yang pasti-pasti aja. Kalau yang pasti-pasti aja berarti kategorinya yang mana? Nah, risk taker atau risk apperter di sini. Jadi, kalau Anda berarti udah ketahuan risk apperter semua, ya. Cara yang pasti-pasti aja, nggak berani beresiko. Ya, biasanya gitu. Tapi ada orang yang berani, sebenarnya. Karena itu gambling. Oke, jadi jawabannya udah nggak paham, ya, maksudnya. Risk apperter sama risk taker tadi. Kalau Anda pilih 2 juta, pasti ada tipe orang yang risk taker. Terus, soal nomor 5. Nah, PR-nya kalau nggak salah mirip deh soal nomor 5. 3. 3. Tadi ABC sama. Eh, 4 deh kayaknya ABCD. Lupa saya. Kemudian, PT Park Village sedang mempertimbangkan 3 kemungkinan proyek untuk tahun depan. Ya, soalnya 4. Lebih banyak dikit, nggak apa-apa ya. Biar latihan. Setiap proyek memiliki usia 1 tahun dan keuntungan proyek tergantung pada kondisi perekonomian tahun depan. Tingkat keuntungan yang diestimasi adalah sebagai berikut. Jadi, ini posisinya resesi, rata-rata puncak. Nah, ini sebenarnya bisa diganti tahun. Satu, tahun pertama, tahun kedua, ketiga gitu ya. Ya, sebetulnya sama aja tergantung maunya, kondisi perekonomiannya, seperti apa. Kan tiap tahun beda-beda maksudnya. Nah, ini probabilitasnya. Kemudian, minta cari expected return, varian, standar depiasi, dan koefisien variasi. Kemudian, buatlah ranking untuk ketiga proyek tersebut. Atas dasar, rate of return, risiko, proyek mana yang sebaiknya dipilih. Jawabannya ini, yang proyek A pertama, yang K tadi hitung expected return-nya. Oke, probabilitas. Jadi, kita udah nyoba ya, dapat hasilnya 13,5. Kemudian, ini resikonya dihitung. Ini varian, kalau pakai angkar tadi masih namanya varian. Dapat nanti total 4,75%. 4,75% ini diakarkan jadi standar depiasi, 2,2%. Kemudian, koefisien variasinya, 2,2% dibagi 13,2%. Berarti, ini lebih kecil resikonya dibanding return-nya ya. Nah, kemudian proyek B juga sama caranya. Kebetulan juga sama, dapat 13,25%. Ya, eh, 13,25% ya, yang atas 13,5% sorry. Kemudian, standar depiasinya 4,75% dikuadratkan, dapat 2,2% ya. Jadi, bingung. Kemudian, koefisien pariasi A-nya, yang 2,2% dibagi 13,25. Terus, Saya akan, sebentar, saya belum mau cek dulu. Jadi, ragu. 10,19 dikuadratkan, harusnya 4,75 dikuadratkan ya. Kemudian, saya dilihat dulu yang C-nya. Yang C-nya, hasilnya, K-nya 12%. Kemudian, kemudian, varian-nya 2, dikuadratkan 1,4. Jadi, 0, dapat 1,4. Nah, ini urutannya. Kita lihat, yang pertama, C. Dia diurutkan yang paling, dari yang paling ini, rendah ya. Pertama, return-nya, koefisien pariasinya 0,12 dari return dan risiko. Risikonya, kecil ya, 2%, dan return-nya 12%. Jadi, kalau diurutkan, koefisien pariasinya, C 0,12, A 0,16, dan B 0,24. Jadi, kalau kita lihat kan, kayak yang A dan B itu, return-nya, kesannya lebih besar, 13,5%. Tapi, ternyata, apa namanya, return-nya lebih tinggi, tapi risikonya juga lumayan tinggi, 4,75, kan. Yang B-nya, 13,25, risikonya lebih tinggi lagi. Sehingga, jadi, disini, proyek yang paling memungkinkan adalah, yang kecil risikonya, kalau dilihat dari koefisien pariasinya adalah yang C 0,12. Sementara A dan B ini, ya, lumayan 0,16 dan 0,24. Ini urutannya. Nanti, Anda buatnya, PR-nya, persis seperti ini. Gitu. Nah, ini tugasnya. Kumpul paling lambat, pagi aja ya. Tapi, belum mau saya bahas minggu depan. Minggu depan saya teori aja. Nanti dibahasnya pas, ini aja. Pas pertemuan di, TTM langsung aja. Selesai materi kita. Kalau masih mau latihan, masih ada waktu. Koefisien parian itu, ya, parian itu, kuadratnya dari standar depiasi. Risikonya sebenarnya standar depiasi. Jadi, varian itu diakarkan jadi standar depiasi. Gitu maksudnya. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Yang lain? Oke, latihannya di ini ya, dikerjakan ya. Tes formatifnya memang ada jawaban, ada kuncinya, tapi kan kalau nggak tahu caranya, nanti susah. Nah, nanti kalau pas TTM, ya bisa kita bahas latihannya ini. Terutama yang hitung-hitungan. Kalau nggak hitung-hitungan, kan bisa dibaca sendiri. Tugasnya tanggal 17 pagi, ya. 17, maksimum jam 12, ya. Kan 17 itu malamnya kita ketemu lagi. TTM tanggal 20. Tugas kedua, justru nanti mepet waktunya, karena kita ngumpulnya pada waktu TTM. Tugas kedua. Nanti saya usahakan, ya kayak tadilah ngasihnya, udah dikasih dulu pagi gitu, biar Anda udah lihat-lihat kira-kira cara ngerjakannya gimana. Malamnya kan bisa bertanya. Terus dikumpulnya pada waktu TTM. iya, abis waktunya gimana lagi? Waktunya yang susah. Kalau saya ngumpulnya minggu berikutnya, nanti nggak sempat dibahas. Gitu. Yang koepisien variasi. Oh, koepisien variasi rumusnya. Tadi di mana ya? Halaman berapa? Yang kelihatan rumusnya. Nah, ini rumusnya. Rumusnya standar depiasi. Lihat ini, nggak ada kwadratnya ya. Standar depiasi. Teta A dibagi. K itu yang return. Standar depiasi dibagi return sama dengan koepisien variasi. Paham ya, Mbak? Harianti. Harianti. Jadi tugas pertama di email, tugas kedua nggak dikumpul. Tidak dikumpul. Tidak dikumpul. Tidak dikumpul. Ada lagi. Masuk mah kok diam aja. Oh, itu ada ya, Bu. Oh, nggak bisa hadir ya. Iya, nggak apa-apa. Di email aja tugasnya. Yang jawaban 5B. 5B. Ya, 5B itu salah jawabannya, Mbak. Ini yang salah. Harusnya ini yang di akar ini. Yang 5B ini ya. Yang ini. Harusnya ini akar 10,19. Ya, nanti di cek lagi ini. Emang salah. Makanya bukunya itu, kalau nggak dibahas, susah juga ya. Buru-buru yang bikinnya. Nggak tahu kalau di bukuannya digrevisi apa nggak. Kalau di buku saya nggak revisi soalnya. Tapi ini saya ngambilnya dari ini deh. Dari perpustakaan online. Yang perpustakaannya itu saya copy-nya. Nggak dari buku. Nggak apa-apa, Mbak. Apa, Terserip. Mbak Ayah nanti kalau ini, kalau apa namanya. Kan kita pas masuk juga membahas soal. Satu jam. Satu jamnya saya kasih lanjutkan materi yang saham nanti. Nah, latihannya kan ya pas. Nanti pas pertemuan berikutnya. Nah, masalah tugas untuk ketiga belum. Tugas ketiga belum saya pikirkan. Bukan belum saya pikirkan. Saya melihat dulu kemampuan tugas satu-duanya. Itu kalau saya lihat. Oh, bisa. Nah, ini ikutin. Ya. Di situ saya nentukan soalnya mau seperti apa. Soal tiganya. Oh, cara menyimpulkan proyek. Oke, oke. Ya, bukan risiko yang kecilnya. Tapi dari koefisien variasi paling kecil. Koefisien variasi itu perbandingan antara risiko dan keuntungan. Lihat aja CAB ini urutannya. Kan harusnya kan ABC ya. Tapi dia urutan dari yang paling kecil koefisien variasinya. Nah, koefisien variasi terkecil kan 0,12. Terus A 0,16. Terus B 0,24. Jadi yang dipilih yang 0,12. Nah, A dan C itu. Kan di bawahnya kalau di sini dikasih tahu ya. A dan C yang dipilih tergantung pada keengganan terhadap risiko investor gitu. Karena kan yang C itu alitannya kecil. Risiko juga kecil kan ya. Nah, itu lihat orangnya. Kalau orangnya berani ambil risiko, dia akan ambil yang yang A gitu. Bukan yang C. Kalau B mungkin enggak. Karena A dan B itu tingkat keuntungannya mirip-mirip. Tapi risikonya kan yang B ini besar sekali nih. Risikonya besar. Ininya hampir sama. Ya enggak? Ini cara melihatnya. Ini hampir sama. Sedangkan ini jauh. Pasti diambilnya A kan. Nah, sekarang antara A dan warnanya ada enggak sih yang lain. Nah, warnanya ada yang merah. Nah, sekarang antara A dan A dan C. Ini A dan C. Coba 12. Dengan 13 kan gede 13. tapi risikonya yang C 2 yang A 4,75. Ini kalau orang berani risiko, dia ambil yang A. Kalau orang enggak berani risiko, dia ambil yang C. Iya, untungnya kecil, tapi risikonya kan lebih kecil. Jadi, kalau orang enggak berani ambil risiko, dia akan ambil yang C. Kalau risk operator tadi, dia akan ambil C. Tapi kalau orang yang berani risiko, dia ambil A. Itu kesimpulannya untuk A dan C. selamat menikmati. ada lagi pertanyaan? Jadi, bagaimana Mbak Siti? Sudah paham ya yang tadi ya? Kenapa sih kira-kira memilih A atau C gitu? Ya, oke. Mbak Eka tadi amannya sakit tadi ya? Siapa tadi lupa saya? Nanti latihannya dicoba-coba aja caranya sama kok. itu caranya udah kalau udah ya, latihan sini sebenarnya lebih gampang. Mungkin yang nomor 10, nomor 7, 8. Yang jelas PR-nya saya pakai yang nomor 5 ini. Tugasnya pakai yang nomor 5. latihannya yang hitungan yang hitungan banyaknya di kegiatan belajar 2. 7, 7, 8, 10. Dikit sih hitungnya. Ada pertanyaan lagi? Oke, cukup. Kalau cukup, saya tutup. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh inbox, gak apa-apa. Saya gak jadi bikin grup di inbox, masalahnya takut ngerepotin. pada kerja, nanti tang-tang-tang-tang. Oke, kalau sudah, silakan bagi yang mau istirahat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya, biasanya, karena kebiasaan kali ya, saya selalu nutup kelas, dan saya terakhir keluar kelas, jadi, gak enak kalau saya cabut duluan gitu. ya, sama-sama. Gak apa-apa ya? Saya ada kebiasaan, soalnya. Soalnya, kalau saya ngajar di tempat saya itu, saya megang kunci. Jadi, mahasiswa selalu keluar dulu, baru saya ngunci pintu. Jadi, terbiasa begitu. terbiasa begitu. terbiasa begitu. Terbiasa begitu.